Saya adalah anak dari keluarga Pertalianan Campuran. Ibu saya adalah warga negara Indonesia dan ayah saya adalah warga negara Jerman. Harapan saya semoga pemerintah Indonesia bisa lebih mempertimbangkan masyarakat kami dan juga punya solusi supaya kami tetap bisa memiliki keluarga negara-negara seumur hidup kami. Wah, keinginan Tatiana dan warga di Indonesia yang punya keluarga negara-negara akhirnya nemu titik terang nih. Mereka bakal bisa mendaftarkan kembali keluarga negaraan yang sempat mereka lepas. Soalnya Presiden Jokowi sudah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 Selasa 31 Mei 2022. Salah satu isi PP ini adalah tentang status keluarga negaraan anak dengan orang tua campur alias warga negara Indonesia atau WNI yang menikah dengan warga negara asing atau WNA. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa anak yang lahir atas perkawinan campur diberi jangka waktu 2 tahun untuk memutuskan keluarga negaraannya. PP yang jadi amanat pelengkap Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini menggantikan PP sebelumnya yaitu PP No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali keluarga negaraan Republik Indonesia. Untuk mereka yang melewati tenggat waktu, masih bisa lho mendaftar lewat jalur keluarga negaraan. Selain itu, PP terbaru ini juga menyempurnakan tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali keluarga negaraan. Nah, for your information nih, menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang keluarga negaraan RI, bagi anak hasil pernikahan campur harus memilih satu saja keluarga negaraan, yaitu pada usia 18 tahun. Tak cuma itu, mereka juga diperbolehkan memutuskan keluarga negaraan hingga usia 21 tahun. Terima kasih telah menonton!